Intro Sukih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji Terimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri Semuanya Sukih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji Terimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri Langgang tanpa susah, tanpa seneng Anteng manteng, sukain jeneng Langgang tanpa susah, tanpa seneng Anteng manteng, sukain jeneng Sukih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji Terimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri Sukih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji Terimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri Langgang tanpa susah, tanpa seneng Anteng manteng, anteng manteng, sukain jeneng Langgang tanpa susah, tanpa seneng Anteng manteng, sukain jeneng Sukih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji Terimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri Sukih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji Terimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajri Langgang tanpa susah, tanpa seneng Anteng manteng, sukain jeneng Langgang tanpa susah, tanpa seneng Anteng manteng, sukain jeneng Masya Allah Ini mau saya ulang kembali yang pernah dijelaskan oleh Yang Husin Dan juga pernah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu Ini potongan dari beberapa kalimatnya wali-wali terdahulu Sugih tanpa bondo Kaya itu gak perlu harta Itu kekayaan yang sejati Maka dikatakan para wali orang-orang soleh itu sugih tanpa bondo Sudah kaya walaupun gak punya harta Jadi harta itu bukan syarat kekayaan Kok bisa? Gak punya harta kok kaya Pertanyaan saya, apakah belum cukup Allah kasih jagad raya ini buat kamu Sehingga kamu merasa miskin Lihat langit gratis Lihat gunung juga gratis Hirup udara gratis Jalan kaki juga gratis Semua milih Allah Diberikan kepadamu Gak perlu dengan duit Cukup hati mensyukuri Allah 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 Gak butuh duit Gak butuh duit Duit hanyalah kertas Hanyalah angka Yang dibuat oleh manusia Jagad raya ini nyata Karya yang mahaman cipta Dan Allah berikan kepadamu Kenapa masih merasa miskin Bukan itu lagi Orang-orang soleh para wali itu sugepol Ibarat seorang pria Berkata kepada wanita yang lagi dia cinta Ketika pria itu harus kehilangan semuanya Dan menjadi miskin sejadi-jadinya Maka menataplah ia kepada sang kekasih tercinta Sembari berkata Memilikimu adalah segala-galanya Memiliki segala-galanya tanpa kamu adalah kehilangan segala-galanya Maka aku cukup kaya Karena engkau udah ada bersamaku Masya Allah Maka para wali itu Udah punya Allah kok Masa butuh yang lain Al-ghina atau kekayaan yang hakiki Al-ghani Orang yang benar-benar kaya Itu siapa? Orang yang punya Allah Makanya dikatakan Kalau orang mau nikah Itu ada ayat Al-Quran Yang berbunyi Iyakunu fukara Iyakunu fukara Kalau mereka bisa jadi orang miskin Di hadapan Allah Ta'ala Allah akan kayakan mereka Dari sisi kemurahannya Allah Kedermawanannya Allah Saratnya satu Ngemis sama Allah Karena dia yang punya Enggak butuh yang lain Kalau ada segala-galanya Kurang apa? Aku udah milihmu Kurang apa lagi? Maka orang-orang suai berkata Sukih tanpa bondo Dikdayo tanpa aci Enggak perlu komat kamit Enggak perlu bacaman mantra Kenapa? Allah wikalbi Dikdayo tanpa aci Meskipun kita belajar fikir Belajar wirid Itu menyebabkan kesaktian Tapi kesaktian yang hakiki adalah Hati yang terikat pada ilahi Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW Diletakkan sebilah pedang Di leher beliau Siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Cukup mengatakan Allah Dikdayo tanpa aci Yang denger gemeter Pedang pun terjatuh Lemas lunglay Diambil oleh Nabi Sekarang siapa yang nolong kamu? Kamu wahai Nabi Muhammad SAW Selalu ala Nabi Allah SWT Dikdayo tanpa aci Terus terima Mawi Pasrah Apapun yang Allah berikan Diterima Enak Karena tahu yang ngasih Allah Jadi orang kaya itu yang begitu Bisa melihat yang ngasih Allah Seneng tak uripe Kona'ah Yang ngasih Allah kok Seneng aja saya Terima Mawi Pasrah Pasrah Gak ada geloh Kesah Kadang kita ini yang rimoh Tapi kaken Cangkem Sempurna pun kan kata Harus kasar ngomongnya Kaken Cangkem Kok samini kok ngini kok ngini kok ngini Diterima Tapi kaken Cangkem Banyak ngomong Geloh kesah Menghina Merendahkan Gak mensyukuri Terima Mawi Pasrah Diterima dengan senang Hati Karena hidup itu Ya Tidak semudah Membalikkan tak Tangan Tapi membalikkan tangan Itu mudah untuk merubahi Hidup Tanganmu mau ngini balik Allahumma 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 Beres Beres Ya minta sama Allah Subhanahu Wata'ala Hidup tidak semudah Membalikkan tangan Tapi membalikkan tangan Itu mudah untuk merubahi Hidup Kalau kamu angkat tanganmu Pada Allah yang maha Kuasa Lanjut Terima Mawi Pasrah Sepi Pamrih Tepih Sepi Pamrih Gak perlu dipuja-puji Sana sini Ya gak perlu minta dihargai Gak perlu digelarkan karpet merah Gak perlu ditempatkan di depan Gak perlu dinaikkan mobil yang mewah Kalau toh dinaikkan Yang gak ada di hati rasa sesuatu Walaupun digelarkan karpet Gak ada di hati merasa mulia Biasa-biasa Saya saja Sepi Pamrih Gak butuh pujian Gak butuh Tebih ajrih Jauh dari rasa takut Masya Allah orang sekarang ini Ya Mohon maaf Gak punya duit Takut gak bisa makan Ya Punya istri Takut gak bisa ngurusi Kemudian ada berita yang gak enak-gak enak Takut Kenapa? Masalah Hatinya banyak ketakutan Kenapa? Karena gak takut sama Allah Karena gak takut sama Allah Sama Allah diberi ketakutan-ketakutan Macem-macem Dolar naik Takut Ya Dolar turun Takut Pasar rame Takut Pasar sepi Takut Masya Allah Banyak ketakutan Karena gak takut sama Allah Para wal itu gak punya rasa takut Gak punya rasa khawatir Terus Ini yang paling asik Ini yang paling asik Jangan kalau mudeng ini Ajib Mudah-mudahan saya dimudengkan Jangan dimudengkan Mudah-mudahan saya dipahamkan Langgeng tanpa susah Tanpa seneng Terus Anteng-manteng Sukeng-jeneng Langgeng tanpa susah Tanpa seneng Lebih Gak susah Tapi juga gak seneng Maksudnya bagaimana itu Langgeng Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Langgeng Dia sama Allah Langgeng Dikasih susah Gak berubah Dikasih seneng Gak berubah Istri misalnya Sama suami Bisa langgeng gak? Suki Aku seneng Melara Tak tinggal Ada gak yang model begitu? Ada Ognum istri Ganteng Seneng Mwelek Cari yang ganteng Gak bisa langgeng Langgeng ini Suaminya seneng Dia ikut seneng Suaminya susah Dia tetap sama suaminya itu Gak mikir yang lain Sama Allah ta'ala Gak bisa gak bahagia Karena bahagia dan gak bahagia Ini cuman makhluk Ciptaannya Allah ta'ala Ciptaannya Allah Makhluk Seneng Makhluk Susah itu ya Makhluk Allahnya yang maha Mencipta Maka ketika bersama Allah Dikasih seneng Orang ngaruh Misalnya itu yang paling seneng Gini gini Insya Allah Apa mudeng Biasanya kalau bab cinta Mudeng Insya Allah Dik saya bicara pada Yang Anu aja Mau nikah Pergi Pergi ke rumah Calon istri Terus calon istri Duan dan wayu Ojuk ngomong halal haram ya Ini cuman contoh Ojuk mbok contoh ya Cuman untuk memudahkan Pemahaman Berangkat ke rumah Calon istri Ya calon istrinya Dan dan wayu Pakai parfum Harga 5 miliar Insya Allah Ambu ini jarak telung kilo 3 kilo tercium Ya duduk bareng pulang Sebulan gak hilang Harumannya 5 miliar Rumahnya harum Duduk di depan calon istri Sepuroni pun yang kata Jenengan disugui apapun Ngaruh atau gak ngaruh Ini pelayan dateng Bawa suguan Ini kopi Ini matbi Ini kebuli Oh enggak Matanya pindah ke matbi Pindah ke kebuli Pindah ke kebab Pindah kemana-mana Ada yang kena wedo ayu No awak mu waras No awak mu waras Awak mu waras Mata ini Lihatnya kemana Jangan bilang halal harum ya Nah ini enggak bilang halal harum loh ya Biar memudahkan Pemahaman saja Kamu lihatnya kemana Jujur toh jujur Eh mas Neng di Bojumu neng kono Gak ada lo Tenang Calon istri Oh judulnya calon istri Gak tergoda Makanan enak Ya enak Di incipi Di incipi Tapi ngincipinya tuh Mata gak lihat ke makanan Dek Masya Allah Wai Dek Masya Allah Jadi rasanya enak Jadi semakin Enak Tapi kalau lihat yang lain Ini enak Jadinya kurang Kurang enak Betul Dikasih ini Lah kok pembantunya Dateng ngasih besok Keiris Terus Terus Keiris Kerosong enggak Enggak kerasa Kenapa Memang ini Susah Tapi Langgeng Tanpa Susah Susah Gak jadi Susah Tanpa Seneng Seneng Yang gak buat seneng Kenapa Lalu kesenengen kok Lalu kesenengen Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Contohnya Itu Nabi Yusuf Baru kelihatan Nabi Yusuf Wedok Wedok Yang rajang Tangan ini gak kerasa Masya Allah Menung sebu malaikat Gak mau mengalihkan Kerasa sakitnya Tapi lihat pandangannya Nabi Yusuf Sugih tanpa Terus Kemudian Sugeng Jeneng Terakhirnya itu ya Sugeng Jeneng Sebelumnya apa Anteng Manteng Sehingga gak mau berpindah Pandangannya Anteng Lihat pada Tuhan Nia terus Kenapa Mahain Indah Sugeng Jeneng Kalau udah begitu Namanya akan Harum Namanya akan Harum Mau dibunuh Karakternya Gak bakal mati Karena hidupnya Bersama yang maha hidup Ya akan Selalu semakin Harum semakin Harum semakin Harum Gak mungkin gak harum Karena bersama Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Majlis Aradho Kamis pagi ini Ya Udah Nanti kita ketemu lagi Insya Allah Di lain kesempatan Sudah bubar loh Sudah tutup kok Wabilahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Nasi Nasi kebuli Jowo Alias nasi goreng Ya nasi goreng silahkan dibagi Alhamdulillah Senang ibu-ibu Selamat menikmati